Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini yaitu Surabaya Mind Management Channel Jumpa dengan saya, Gusnul Normanto Dalam video yang lalu telah kita bahas tentang menyeimbangkan cakra dengan reiki Dan dalam video ini kita akan membahas tentang cara menyembuhkan reiki dengan berkelompok Anda tentu penasaran dan ingin tahu bagaimana cara penyembuhan reiki dengan berkelompok ini Simak video ini Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan tentunya sangat bermanfaat bagi Anda Tonton video ini hingga akhir Menyembuhkan secara berkelompok Tentunya tetap menggunakan prinsip-prinsip dasar penyembuhan biasa Hanya perbedaannya adalah bahwa energi yang disalurkan oleh para praktisi yang tergabung dalam kelompok tersebut Akan tergabung secara sinkron Sehingga menjadi sangat kuat dan memberikan hasil yang sangat menakjubkan Baik kepada pasien maupun kepada praktisi Dalam penyembuhan secara kelompok ini Ada beberapa hal penting untuk kita perhatikan Pertama adalah ketua kelompok Berikutnya yang kedua adalah sinkronisasi energi Kemudian ketiga yang harus kita perhatikan adalah Pembagian posisi Sekarang mari kita tinjau tentang ketua kelompok Berkaitan dengan penyembuhan kelompok Yaitu penyembuhan yang dilakukan oleh dua orang Seorang praktisi atau lebih Dalam hal ini Salah seorang praktisi Harus memegang peranan sebagai ketua kelompok Untuk memperoleh hasil yang terbaik Sebaiknya praktisi yang paling berpengalaman Dalam kelompok ini Yang dipilih sebagai ketua kelompok Karena ketua kelompok adalah praktisi yang bertanggung jawab Untuk membuka cakra dan aura pasien Jadi cakra makotah dan aura pasien Hanya perlu dibuka satu kali saja Oleh seorang praktisi saja Yaitu ketua kelompok Setiap praktisi yang lain Dianjurkan untuk membuka cakra Saya ulangi Setiap praktisi Dianjurkan untuk membuka cakra makotah Dan telapak tangannya masing-masing Setelah menyalurkan energi selesai Ketua kelompok juga yang bertugas Untuk menyisir kembali aura pasien Agar rapi kembali Kemudian Kita bicarakan tentang Sinkronasi Sinkronisasi Energi Dalam penyembuhan secara berkelompok Sinkronisasi energi kelompok Amat penting Dalam perpindahan posisi secara bersamaan Dan getaran dari energi kelompok Dengan adanya sinkronisasi ini Penggabungan energi yang disalurkan Akan membawa manfaat Bagi praktisi dan pasien Tanpa adanya sinkronisasi energi Dari masing-masing praktisi Maka Energi dari masing-masing praktisi Akan Saling berlawanan Dan dapat menyebabkan Para praktisi menjadi terkuras energinya Dan merasa letih Kalau hal ini terjadi Pasien juga akan menerima Manfaat yang sangat minim sekali Jadi Selain Mempunyai Tugas Untuk membuka cakrama kota Dan juga aura pasien Ketua kelompok juga bertugas Untuk memastikan Tentang kekompakan Seluruh anggota kelompok Agar Energi yang disalurkan Sinkron Yang perlu dilakukan oleh ketua kelompok Hanyalah Memberikan abah-abah Kepada para anggota kelompok Abah-abah Yang diberikan untuk Setiap perpindahan Posisi tangan Kurang lebih Kalau saya bahasakan Begini Posisi berikutnya Tangan kanan terlebih dahulu Lalu tangan kiri Sinkrunkan Energi Begitu Abah-abah ini Memastikan Agar seluruh anggota kelompok Memindahkan posisi tangan Secara Bersamaan Sekalian mengingatkan Anggota kelompok Untuk menyalurkan energi Pada getaran yang sama Yang tersinkronisasi Menyamakan Getaran Energi Kedengarannya cukup sulit Tetapi sebenarnya Sangat mudah untuk dilakukan Yaitu Setelah memindahkan Tangan ke posisi berikutnya Setiap Anggota kelompok Hanya perlu Meniatkan Untuk Menyamakan Getaran energinya Dengan Kelompok Bagaimana Hal ini dapat terjadi Kita serahkan Saja Kepada Reiki Untuk bekerja Karena Reiki Sangat terdas Untuk melakukan itu Kemudian Untuk Pembagian posisi Dalam Penyembuhan Secara Berkelompok Tubuh Pasien Biasanya Dibagi atas Beberapa bagian Tergantung Pada jumlah Praktisi Jadi Untuk bagian tertentu Dari pasien Hanya akan Disaluri Energi Oleh Seorang Praktisi Caja Pembagian tubuh Pasien ini juga Tidak mempunyai Aturan tertentu Namun Harus diatur Sebelum Pelaksanaan Penyembuhan Biasanya Ketua kelompok Menyalurkan Energi Ke kepala Pasien Dan Pembagian tubuh Yang lain Dilakukan Sebelum Penyembuhan Dan terapi Dilakukan Terima kasih Anda Telah Menonton Video ini Hingga Akhir Bila Anda Berminat Dan tertarik Anda Bisa Membagikan Video ini Kepada Teman-teman Anda Silakan Di tombol Share Agar Teman Anda Juga Memperoleh Manfaat Yang sama Dengan Anda Kemudian Bisa juga Men-subscribe Channel ini Dengan Men-subscribe Channel ini Anda akan Mendapatkan Notifikasi Yang paling Awal Saat Kami Meng-upload Video-video Berikutnya Yang tentunya Sangat Bermanfaat Bagi Anda Semua Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Lagi Amin Terima Beg Terima kasih.